Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua berjumpa kembali dengan saya di Tajwi Cinta hari ini Kali ini saya akan memberikan prediksi untuk episode selanjutnya Di episode sebelumnya telah kita saksikan dan telah kita ketahui bersama Di mana di adegan Alina bisa sadar dan juga dia bisa sembuh, sehat kembali, bisa beraktifitas kembali Lagi dan lagi dia akan kembali ke rumah sudah berada di balik layar Sineter terjudi cinta bahwasannya nantinya Alina akan pulang ditemani oleh Mama Nadia dan juga Pak Rahmat Beserta dengan Dapri yang memang selalu ada di samping si Alia Sementara itu tidak terlihat kalau juga sifat maksudnya Namun di episode selanjutnya akan ada adegan yang lebih seru lagi dan lebih menegangkan Di mana? Ada Masa-masa yang sangat beruntung karena memiliki calon istri seperti Alina Yang sekesat berlapang dada dan juga sangat-sangat baik tersebut Tidak cuma itu saja Dia pun sangat senang dan bahagia memiliki istri seperti Sipa Yang sangat-sangat perhatian peduli penyayang Dan tulus tersebut akan ada pertemuannya antara Sipa dan juga si Alina Pastinya Alina pulang dari rumah sakit yang masih menggunakan pembalut kepala Ataupun perban di kepalanya Namun sebelum lanjut bagi teman-teman Alaka baiknya kalian semua tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya juga Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel ini Hal ini pun merupakan sebuah hal yang sangat-sangat membuat Sipa Merasa sangat bersalah kepada Alina Yang sepertinya Sipa pun sangat-sangat menyesal karena perbuatan dirinya atas kesalahan dirinya Dan karena pengalamannya dirinya si Alina akhirnya cedera seperti ini Namun si Alina mengatakan kepada Sipa bahwa saja tidak ada orang yang pantas disalahkan disini Karena memang ini adalah musibah Dan dia tidak bisa mengelak serta menghindar dari musibah tersebut Sipa pun merasa sangat bahagia memiliki sahabat sepupunya seperti Alina Yang sangat baik dan perhatian kepada Sipa Namun di episode selanjutnya dimana Nadia akan segera kembali melancarkan aksinya Dan menhancurkan Sipa dan juga membuat Sipa menderita Nadia tidak akan pernah membiarkan Sipa hidup bahagia dan hidup tanpa ada masalah bagi Sipa Sipa pun akan kembali menyuruh orang segera untuk menyingkirkan si Sipa Episode selanjutnya yang akan datang Mirna Mirna Menyingkirkan dan menyelengkelakaikan Sipa Namun lagi dan lagi Sipa berhasil diselamatkan dan tidak ada orang yang berhasil menyentuh Sipa Bahkan Sipa pun saat itu nantinya akan memberikan perlawanan kepada Mirna Yang sudah berusaha untuk mencelakakan dirinya Sipa ataupun betul bahwasannya apa yang telah dialami kemarin di rumah sakit Eh di dalam tempat bekerjanya yaitu pendinginan Itu adalah perbuatan dari Sipa Jadi-jadi akan lebih waspada dan juga lebih hati-hati dengan orang tersebut yang disebut adalah Dan baiklah kita akan masuk ke dalam prediksinya untuk episode nanti sore di episode pertama Terlihat di sana Orang yang sangat baik dan sangat sayang dengan dirinya tapi di sini lain Terlihat juga dia tidak bisa menahan perasaannya Ini lebih jauh dalam jauh lebih lelah Lagi dan lagi karena menurutnya perasaan ini merupakan sebuah perasaan yang tulus adanya Dan memang ini perasaan cinta dia akan berusaha untuk segera mengatakan hal ini kepada Dapri Dan tetap meminta Dapri untuk merahasiakannya Hubungan mereka berdua walaupun dia nantinya sudah saling mencintai Tapi mereka berdua ini masih belum bisa untuk bersama-sama Karena Dapri pun harus menikahi Alina Dan Alina sudah sangat-sangat sayang kepada Dapri Jadi tidak mungkin kalau Dapri tega menyakiti Alina Jadi ini yang sangat-sangat sulit untuk Sipa dan juga Dapri Ini bersesatu Semoga saja hubungan mereka ini akan segera membaik Dan tidak ada lagi orang yang berusaha untuk memisahkan mereka berdua Di episode selanjutnya yang akan datang Sepertinya kita akan ditayangkan dengan adegan-adegan yang sangat seru dan juga sangat menegangkan lagi Dimana nantina dia merasakan sangat parah dan kesal Sekali saat dia melihat Sipa tiba-tiba nongol di depan wajahnya Padahal dia dirinya sangat berharap sekali kepada Sipa Itu sudah pergi untuk selama-lamanya Tapi ternyata harapan itu tidak dikabulkan oleh Sipa Masih ada bersama dengan Dapri Dan juga Alina yang membawanya Kurang hal ini Yang membuatnya merasa sangat kesal kepada mereka berdua Lalu apa yang akan terjadi pada episode besok sore Tentunya dia akan kembali menyusun rencana strategi juga Untuk menyingkirkan Sipa dari rumah Nah dia akan pernah bisa tenang apalagi masih ada Sipa di rumah tersebut Di adegan selanjutnya Itu pun akan kita akan kembali ditayangkan lagi dengan adegan-adegan yang sangat romantis Dan juga menegangkan Bagi teman-teman silahkan Yang kita tahu jalan Sinatron Tajwi Cinta Buat besok sore Silahkan tulis di kolom komentar Nah teman-teman itulah prediksi untuk episode besok sore Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Jangan lupa tonton terus Sinatron Tajwi Cinta di setiap hari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton